Kemudian sudut elevasi itu arah yang ke atas Jadi dari bawah ke atas itu nanti disebut sudut elevasi Jadi daftar gitu ke atasnya Kita takut pintur ke atasnya Cara menghitungnya kita lihat di buku Bahwa setiap Paitan atau stasiun Atau kota itu diberikan Rokasinya ini dinyatakan dengan koordinat Berajat bujur timur dan berajat lintang utara Demikian juga yang katoli itu juga Diletakkan di sepanjang garis katulistiwa di atas sana Tapi ya di atasnya garis katulistiwa Atau ekuator Jadi di atasnya Pontianak itu ada Itu dianggap 0 grajat Bintang utara 0 grajat Bintang selatan Itu satelitnya diletakkan di sepanjang itu Sehingga terbatas Sudah semua negara Mempunyai coupling di sana Negara kita beruntung Karena sudah punya di sana Sehingga negara lain yang belum punya Kita tidak bisa Seenaknya sendiri Menggunakan coupling itu Sepanjang Terbatas sekali Negara maju misalnya Singapura Tidak punya Negara kita sudah punya Itu Memuntungkan Sehingga bisa membangun ADM-ADM Yang letaknya jauh Itu Karena memang sesuai dengan Kondisi negara kita yang Laut Kepolauan Dan luas Maka cocok dengan adanya satel itu Kalau Misalnya di pulau A B yang terpisah Itu dibuat Bangun Kabel-kabel laut Ya bisa Sifat gigayanya Lebih besar Sehingga Dengan satel itu Akan lebih mudah Di segala Daerah Baik itu di atas Maupun di bawah Di bukit maupun di Atas Itu masih bisa Terjangkau oleh Satelit Maaf Pak Suaranya Kersek-kersek Jadinya materinya Enggak Dengar-dengar jelas Ya Kurang jelas Suaranya kurang jelas Suaranya kurang jelas Suaranya 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 Terima kasih. 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 Amen. Elemen 131 itu tentukan azimut di kwadran mana, kemudian true azimut atau az, az yang benar itu true azimutnya, nanti berapa. Jadi misalnya di lokasi stasiun buminya itu dipandang dari satelit. Jika dia berada pada barat dan utara, atau kita biasa nyebut barat laut, L-nya negatif, maka azimutnya berada pada sudut 90-180, sehingga rumusnya az sama dengan 180-acm. Nanti gambarnya yang hitam itu adalah barat dan utara. Selanjutnya, jika stasiun buminya berada di timur utara atau timur laut, maka azimutnya berada pada 180-270. Rumus azimutnya sama dengan 180 plus azimut. Selanjutnya, jika berada pada timur selatan, maka azimutnya dari 270-360. Maka azimutnya dari 360-370. Dan yang terakhir, jika berada pada barat selatan, maka sudutnya 0-90. Rumusnya azimutnya adalah azimut. Ya mungkin ada kurang jelas ya Kalau kurang jelas kita lihat Kemudian contohnya ini Dengan contoh ini Mudah-mudahan jelas semuanya Contoh satelit Lapa C1 Lokasinya di 150,50 derajat Dujur timur Dilihat bukunya ya Kemudian stasiun bumi Di 3,42 Derajat lintang selatan 102,16 derajat bukunya timur Maka L-nya bisa kita hitung Selisih bukunya timurnya 102,16 dikurangi 150,5 Sama dengan min 48,34 Jelas ini ya Kemudian sudut elevasinya Kita pakai rumus tadi Elevasi, artes tangan, kos LA 3,42 Kos L L-nya min 48,34 Kemudian min 0,151 Dibagi akar 1 min Kos kuadrat LA 3,42 Kos kuadrat L Kos kuadrat 48,34 Temunya Arkes tangan 0,6851 Sehingga sudut elevasinya 34,41 Sampai disini Jelas ya Ada yang belum tahu Arkes tangan sekian Jadi sekian Selanjutnya Selanjutnya Cari sudut azimut AZM-nya Arkes tangan Langan L Per Sinus LA Langan L-nya tadi Min 48,34 Sinusnya LA 3,42 Ketemunya 18,841 Dan ini bisa kita lihat Lokasinya kalau dilihat Dari satelit Stasiun buminya itu dimana Arahnya kemana Kita lihat Kalau satelitnya itu kan Di 0 derajat Lintang utara Atau bisa juga 0 derajat Lintang selatan Kemudian stasiun buminya di 3,42 Berarti dia lebih Selatan Dipandang dari satelit Stasiun buminya itu ke selatan Dilihat dari 3,42 derajat LS Kemudian Lokasinya Stasiun bumi di 102,16 Derajat bujur timur Dan lokasi satelit 150 Berarti ke barat Berarti dua-duanya Kalau digabung Barat-selatan Kita lihat di tabel Barat-selatan itu Masih putihnya Ringnya 0 sampai 90 Dan rumusnya AZ sama dengan AZM Sehingga Z sama dengan 86,96 Jadi Artes tangan 18,841 Itu sama dengan 86,96 Begitu ya Ini dulu aja Mungkin ada yang Berangkat jelas Tanyakan aja Oke Kalau Anda Tidak ada yang tanya Nanti Kasih tugas aja Biar bisa Kalau tidak Dikasih tugas Tidak bisa Kita kasih tugas Nanti Buka-buka ini Jadi bisa Ini siapa Ini yang Ya Dari Raphep dulu Raphep kamu Asli Semarang atau bukan Misalnya Wah ini enggak Tapi tinggalnya iya pak Ya Lahirnya di Jogja Cuma tinggalnya di Semarang Oh gitu Ya Kamu stasiun buminya Di Jogja Satu Satunya sama aja Apalah Pase Satu Ini Perhatikan Ya Berapa AZMUD Dan Elevasinya Nanti Mengarahkan Nanti Stasiun bumi Di Jogja Berapa Itu ya Jelas ya Jelas ya Rafep Jelas pak Udang Kamu dimana Oh Bandung aja wis Halo Kamu Udang Ya pak Kamu dari mana Tase Tase Garut aja ya Garut aja ya Namu Kota Stasiun buminya Di Garut Cari Garut itu Berapa Derajat Lintang utara Berapa Derajat Jujur timur Gitu ya Terus Dicari Elevasinya Dan Dan Halsimutnya Dari Palapa C1 Biar Gampang Dan Lihat Itu aja Nanti Kalau Satelitnya Berbeda Bisa juga Ya Ini yang Cantik Ini Melinda Di Marita Kamu Keliatannya Orang Semarang Ya Mbak Enggak pak Orang Jepara Jepara Suaranya Mana LED Bandingan pak Itu ya Rumahmu itu Diberi Apa namanya Stasiun bumi Kamu bisa Ngarahkannya kemana Bukan stasiun bumi Itu cuman Kayak ATM itu loh ATM itu kan ada Antenanya Ada Tuh Mesti ATM itu ada Antenanya Yang mengarah ke Satelit Nah Kamu tugasnya Ngarahkan antena itu Kalau di rumahmu Atau di desamu itu Ada ATM nya Gitu ya Iya pak Ini siapa satunya ini Ini siapa namanya Nadiva Salsabila Gitu ya Kamu mana Pokoknya Arahnya Daerahnya Masing-masing aja Asalnya Kecuali kalau Semarang Banyak Semarang Yang atau Kota-kotanya sama Nanti diberi Tugas Beda Yang sama Mana Siapa ini Pegas Kamu sama Nggak Dari mana Kamu Iya pak Kamu dari mana Mbak Aku lalik Namamu siapa Siapa pak Siapa pak Saya pak Iya Saya Nadiva Pak Nadiva tadi ya Nadiva Kamu dari mana Iya Saya dari Pekalongan pak Ada Pekalongan Pekalongan ya Pekalongan ya Pekalongan ya Nyari Berapa Derajat Ya Iya pak Iya pak Yang Semarang Ada berapa orang Yang diberi Yang TE 2B Juga sama ya Daerah asalnya Masing-masing Kalau belum Kalau yang double Ini minta ke saya Ya Boleh sekarang Atau boleh lewat WA aja Biar cepat Baik pak Gitu ya Kalau yang double Lihat disini Bisa minta disini Atau Bisa Minta Via WA Lihat juanya Pada daerahnya Masing-masing ya Rumahnya itu Dipasang ATM Nanti pasang Antenanya Pengarahnya Kemana Itu ya Itu aja ya Ada yang mau tanya Silahkan Ini satelitnya Palapa C1 semua kan pak Satelitnya Palapa C1 semua Ya weh Kalau apa C1 semua aja Biar gampang Biar bisa takon-takon Wang ini Daring Biasanya Beda-beda Satelitnya Ya Mana tanya lagi Pak Mau tanya Baik pak Enggak Ini Sudah Cukup jelas ya Kalau ya Enggak Kamu sendiri-sendiri Sekarang Kalau di kelas Jasa turunan Contoh-contoh Tapi ada Cuannya buku ini Ada contohnya Nanti bisa dilihat Ya Kamu udah punya semua Buku ini Sudah pak Sudah pak Sudah punya Buku itu aja Oke Kalau sudah Saya cukupkan Yang TE2B Mana Tidak ada 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 Tugasnya Jelas juga ya Ya udah Baik pak Belum Yang belum Dapat Atau yang Double Nanti Tidak Paya aja Ya Tak Kota mana Oke Saya kira Sudah itu aja Terima kasih Atas perhatiannya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Kepada anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Terima kasih Bapak